Terima kasih kepada moderator atas waktunya terhadap yang sudah diberikan kepada saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengosal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Media Pembelajaran Sistem Komputer Berbasis Mobile untuk kelas 10 multimedia di SMKN 2 Pariaman. Nah, di sini saya ada 6 pokok pembahasan yaitu di latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Lanjut, di latar belakang, di latar belakang, pemajuan satu negara sangat dipengaruhi oleh mutu pendidikan, karena pendidikan adalah suatu proses untuk membuat manusia maju dan berkembang sehingga mampu menghadapi segala permasalahan yang pecul. Pada era globalisasi ini, teknologi berkembang besar dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, kemanfaatan teknologi sangat penting agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Hulu sebagai penyelenggara pembelajaran di era global harus memiliki kompetensi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan komputer dan internet. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 pasal 3 yang menjelaskan tentang empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik berisikan poin yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru, yaitu kemanfaatan teknologi pembelajaran seperti handphone. Handphone merupakan perangkat teknologi yang paling praktis dan bisa dibawa kemana saja. Dan tidak bisa dikumpul diri, sekarang setiap orang memilikinya. Dengan kemudahan dan banyaknya pengguna, terutama anak-anak dan remaja, mengangka handphone, terutama smartphone, dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Di SMK, mata pelajaran sistem komputer adalah mata pelajaran wajib kelas 10 multimedia. Pelajaran sistem komputer ini kebanyakan menghitung di setiap babnya. Karenanya, siswa kewalahan ketika lanjut ke pelajaran selanjutnya. Siswa sering lupa dengan pelajaran sebelumnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, ingatan dan minat belajar siswa perlu ditingkatkan. Dan maka diperlukan suatu media pembelajaran guna mengoptimalkan minat dan kemampuan siswa dalam belajar sistem komputer. Berdasarkan praktik lapangan kerja di SMK di Gua Pariaman tahun 2018-2019, sudah banyak peserta didik yang memiliki smartphone, terutama smartphone berbasis Android. Sekolah mengizinkan siswanya membawanya, tapi sayang siswa belum memanfaatkan secara optimal karena sebagian besar peserta didik belum menggunakan smartphone sebagai sarana sumber belajar. Agar proses belajar siswa lebih semangat, maka dihadirkanlah media pembelajaran multimedia interaktif yang berbasis Android. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu peserta informasi melalui media elektronik seperti smartphone. Kenapa berbasis smartphone? Karena media pembelajaran ini berpraktis dan efisien ekonomis, rasional, ilmiah, dan fungsional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah sebuah tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Media Pembelajaran Sistem Komputer Berbasis Mobile untuk kelas 10 Multimedia di SMKN 2 Pariaman. Lanjut ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan beberapa kemasalahan, yaitu kurangnya aplikasi media pembelajaran sistem komputer dalam implementasi kurikulum 2013, kurangnya daya ingat yang dimiliki siswa yang hanya membaca media buku dibandingkan dengan melihat aplikasi media pembelajaran. Sekolah, guru, dan siswa harus menyediakan atau membeli buku sebagai media pembelajaran. Tingginya persentasi siswa yang mempunyai smartphone untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Lanjut ke batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah agar lebih fokus dan tidak mengambang, diperlukan batasan-batasan masalah yang sesuai. Batasan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah aplikasi ini hanya dilancang untuk satu mata pelajaran, yaitu sistem komputer. Yang kedua, aplikasi ini dirancang berbasis mobile. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini, saya juga mendapatkan masalah, yaitu pada saat saya PLK, saya mengajar tentang animasi dan sistem komputer. Tetapi pada saat saya mengajar sistem komputer, saya mendapatkan masalah saya tidak mengerti dengan mata pelajaran tersebut. Jadi, saya melihatnya di Youtube. Ketika saya melihatnya di Youtube, di sana ada memakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setelah itu, saya mempelajari yang berbahasa Inggris. Ketika saya mempelajari bahasa Inggris dan saya mengerti, saya membuat tutorial yang berbahasa Indonesia. Ketika saya membuat tutorial yang berbahasa Indonesia, saya mendapat respon positif untuk membuat media pelajaran berbasis mobile. Karena masalah saya itulah, saya ingin membuat media pelajaran, yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi media pelajaran pada mata pelajaran sistem komputer, kelas 10, media berbasis mobile. Lanjut ke tujuan. Setiap membuat media pelajaran, pasti ada tujuan. Tujuan dari tugas akhir saya ini adalah membuat rancangan aplikasi sebagai media pelajaran untuk mempermudah mempelajari materi sistem komputer. Selanjutnya, menyusun bahagian ajar yang diperlukan dalam proses belajar sistem komputer. Yang ketiga, menghasilkan aplikasi media pelajaran berbasis mobile yang kreatif dan inovatif sebagai penyemangat belajar. Dan manfaat tugas akhir ini, bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir program studi, yaitu pendidikan teknik informatika dan komputer. Bagi siswa, memberikan sumber belajar alternatif yang lebih menarik dan fleksibel yang tidak terikat ruang dan waktu. Yang ketiga, bagi guru dan mahasiswa PL, bisa menggunakan aplikasi ini untuk menciptakan dan mengembangkan media pelajaran serta sebagai bahan alternatif yang digunakan untuk peningkatan pemahaman pada siswa. Lanjutnya, untuk sekolah diharapkan mampu menjadi media pelajaran mandiri untuk meningkatkan kualitas pelajaran di sekolah. Lanjut, ke partiga, yaitu analisis perancangan sistem. Lanjut, disini ada empat materi pokok, yaitu analisis sistem, yang kedua, analisis kebutuhan sistem, yang ketiga, perancangan sistem, yang keempat, perancangan antar muka atau interface. Analisis sistem saat ini bisa dilihat pada halaman 27, di mana berdasarkan pengalaman PLK di SMKN 2 Pariaman pada proses belajaran mengajar yang dilihat guru mempertensikan sesuatu per koin kepada siswa. Setelah itu, guru memberikan kesimpulan dan latihan kepada siswa. Kemudian, semua latihan yang dikerjakan siswa dikumpulkan untuk diperiksa oleh guru. Kemudian, sesuatu disuruh pulang kembali kelajaran di rumah. Yang kedua, analisis permasalahan dan solusi. Yang bisa dilihat pada halaman 28, analisis permasalahan dan solusi merupakan penganalisaan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dan solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, analisis sistem yang diusurkan bisa dilihat pada halaman 32, diusurkanlah sebuah sistem informasi media pembelajaran berbasis mobile pada pelajaran sistem komputer. Kedua 10, agar mempermudah proses belajar siswa yang teriajarnya sesuai dengan berikutulung 2013. Lanjut ke analisis kebutuhan sistem. Analisis yang pertama adalah analisis hardware. Dibutuhkan minimal 4GB RAM, direkomendasikan 8GB RAM. 1280 x 800 minimum screen resolusi. Untuk kebutuhan mobile device, syarat minimal perangkat mobile yang digunakan menggunakan sistem operasi Android 5.1 atau Lollipop. Lanjut ke analisis kebutuhan software. Yaitu Android Studio digunakan sebagai EDI dan dalam pembuatan aplikasi. Share Periferen digunakan untuk penyimpanan data. Kamera untuk pembuatan video pembelajaran. Dan keempat, Adobe Photoshop untuk membuat desain tampilan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu analisis materi. Bisa dilihat pada halaman 34, analisis materi dilakukan untuk mengetahui tentang materi yang dituliskan celabus. Materi yang disediakan oleh celabus bersumber dari buku sistem komputer. kelas 10 bulimurum 2013. Yang diteripirkan oleh media lama. Dan beberapa referensi yang telah disesuaikan dengan materi yang terkait. Lanjut ke perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan secara umum tentang sistem yang akan dibuat. Di sini, di set akses sistem ada tiga buah, yaitu use case diagram. Bisa dilihat pada halaman 36, merupakan gambaran fungsional dari sistem yang dapat diakses oleh user atau pengguna. Yang kedua, aktiviti diagram. Yang ketiga, bisa dilihat pada halaman 37, merupakan alur kerja atau aktivitas dari sebuah sistem di mana pengguna bisa mengakses materi. Yang ketiga, yaitu kelas diagram. Yang ketiga, digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket di dalam sistem yang memberikan gambaran sistem secara statis dan relasi antar mereka. D, perancangan antar muka pengguna atau interface. Nah, tampilan awal logo. Tampilan awal adalah tampilan logo dari screen and font yang mana pelajar bisa menekan dan tampilkan beberapa menu. Nah, ini adalah menu utama. Di sini ada silabus, RPP, materi, video, latihan, dan tentang. Nah, bila kita klik silabus, maka tampilkan menu silabus seperti ini. Jadi, ini bisa diperbesar dan diperkecil. Oke, lanjut ke tampilan menu RPP, seperti ini. Bila kita klik, maka... Dan selanjutnya, menu materi. Dan apabila kita klik, maka tampilkan isi dari materi. Lanjut ke tampilan video. Nah, di sini ada bab-bab video. Jadi, bila kita klik satu video, maka tampilkan video seperti ini. Yang dipilih pengguna. Lanjut ke tampilan kuis. Di sini terdapat bab-bab tiap. Nah, di sini, bila kita klik satu kuis, maka tampilan kuis yang akan dipilih. Misalnya, nomor satu, kita pilih jawaban yang benar. Apabila jawabannya benar, maka lanjut ke soal berikutnya. Apabila salah, maka tampilkan respon jawaban yang benar adalah ini dan alasannya kenapa. Lalu, baru bisa lanjut. Yang terakhir, tampilan hasil skor. Yang terakhir, kentang di sini, saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.